Kitab Yehezgiel, Pasal 19 Nyanyian Duka Tentang Israel Tuhan berkata kepadaku, Nyanyikanlah nyanyian duka ini tentang para pemimpin Israel. Ibumu seperti singa betina berbaring di sana bersama singa-singa jantan. Ia pergi berbaring dengan singa-singa jantan muda dan mempunyai banyak bayi. Seekor anaknya menjadi besar menjadi singa muda yang kuat. Ia telah belajar menangkap makanannya. Ia membunuh dan memakan orang. Orang mendengar raungannya dan menangkapnya dalam jerat mereka. Mereka memasang kelikir pada mulutnya dan membawa singa muda itu ke Mesir. Induk singa itu mengharapkan supaya anaknya dapat menjadi pemimpin. Tetapi sekarang semua pengharapannya lenyap. Jadi ia mengambil anaknya yang lain dan melatihnya menjadi singa. Ia pergi berburu bersama singa tua. Ia menjadi singa muda yang kuat. Ia belajar menangkap makanannya. Ia membunuh dan memakan orang. Ia menyerang istana-istana dan membinasakan kota-kota. Setiap orang di negeri itu juga takut berbicara apabila terdengar suara aumnya. Dan orang yang tinggal di sekelilingnya memasang jerat padanya dan mereka menangkapnya dalam jeratnya. Mereka memasang kelikir padanya dan mengurungnya. Mereka membuatnya dalam jeratnya. Jadi mereka membawanya kepada Raja Babel. Dan sekarang kamu tidak dapat mendengar suara aumnya di gunung-gunung Israel. Ibumu seperti pohon anggur ditanam dekat air. Ia mempunyai banyak air. Ia menumbuhkan cabang-cabang yang kuat. Kemudian dia menumbuhkan cabang besar seperti tongkat yang kuat. Seperti tongkat raja. Pohon anggur tumbuh semakin tinggi. Mempunyai banyak cabang. Dan mencapai awan. Namun, pohon anggur tercabut sampai ke akar-akarnya dan dilemparkan ke tanah. Angin timur yang panas berembus dan membuat buahnya layu. Cabang yang kuat patah dan dilemparkan ke dalam api. Sekarang pohon anggur itu ditanam di padang gurun. Tanah yang sangat kering dan gersang. Api mulai pada cabang yang besar itu dan menjalar membinasakan semua cabangnya dan buahnya. Jadi, tidak ada lagi tongkat yang kuat. Tidak ada lagi tongkat raja. Itulah nyanyian duka tentang kematian. Dan dinyanyikan sebagai nyanyian duka tentang kematian. Terima kasih telah menonton!